Intro Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya udah Dibujukkan jam 6.15 Jadi Bisa aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara webinar Ramadan Yang diadakan oleh Bespat Network Nah kebetulan Sekarang ini sudah memasuki Episode ke-21 Atau juga sudah Memasuki bulan Ramadan yang Ke-21 Oke Untuk materi Di hari ini kita akan Bertemu materi Introduction to Junos Atau Juniper OS gitu kan Dimana materi ini Akan dibawakan oleh Mas Najib ya Oke Materi ini akan dibawakan oleh Mas Najib Beliau salah satu rekan kita Dari Bespat Network Dan Di materi kali ini Kita tidak Atau tidak Memakai lab ya Di niveau materi Sebelum kita Lanjut Mulai ke materi Kita Berdoa terlebih dahulu ya Kelancaran Dan Berkahan Yang Dia akan disampaikan Oke Kepada Mas Azim Doanya Di versi Oke ya Terima kasih Mas Farid ya Nah Sebelum Kita Mulai Acara Webinar Ramadan ini ya Seperti biasa Angkabannya Kita Mereka Doa dulu Supaya Kita semua Diberikan Kesihatan Kelancaran Dan Kemudahannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Allahumma Sali wa salim Wabarik Ala Rasul Lillahi Ajama'in Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Allahumma La sahla Ila Ma Ja'altahu Sahla Wa Anta Na Ja'aluh Hazana Ila Syikta Sahla Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Tidak ada Kemudahan Kecuali yang Kau buat mudah Juga Engkau Jadikan Sebuah Kesulitan Jika Engkau Kehendaki Pasti Akan Menjadi Mudah Mudah Kalah Segala Orusan Kami Semoga Best Network Bisa Memberikan Lebih Banyak Manfaat Bagi Seluruh Umat Bisa Terus Berkarya Tambah Maju Tambah Sukses Dan Jadikan Jalan Yang Sedang Kami Tempuk Ini Menjadi Jalan Yang Diberkahi Dan Dirahmati Oleh Muya Allah Kami Niatkan Dengan Adanya Webinar Ramadan Ini Menjadi Salah Satu Ibadah Kami Di Bulan Suci Ramadan Semoga Sedikit Ilmu Yang Kita Beri Ini Menjadi Besar Manfaat Tanfaat Nya Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini Dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini Dan lindungi keluarga kami Semua dari musibah Sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat Ya Allah Engkau yang maha pengampun Engkau juga yang maha pengasih lagi maha penyayang Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati Jasmani, ruhani dan pikiran kami Ya Allah Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah Karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini Menjadi hambamu yang mulia Dan senantiasa diberikan hidayah Rahmat dan makhfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fit dunia hasanah Wa til akhirati hasanah Wa kina azabanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan yang terima kasih kepada Mas Farid Oke terima kasih Mas Haji Sama-sama Mas Farid Semoga doa yang kita Oke untuk membersingkat waktu Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya Yakni penyampaian materi Production to Junos Yang akan dibawakan oleh Mas Najib Kepada Mas Najib Dipersilahkan untuk Oke terima kasih Mas Farid Oke sebelum kita lanjut ke materi Introduction to Junos Kita kenalan dulu ya sama saya Oke Perkenalkan nama saya Najib Alina Wahid Saya alamat Alamat saat ini berada di Karawaci Langerang, Banten Penelitian saya untuk formanya Saya terakhir dari SMK Nd1 Majalaya Dan nonformanya di Baskat Ngetuk Nah untuk saya Alamat Alamat Lahir di Bandung Tahun 2013 Nah untuk email Email saya ini ada Terima kasih Dan titol atau Solifikasi terakhir saya yang diambil itu adalah CCNA Dan baru-baru ini Saya ngambil JNCIA Junos Untuk kontak saya bisa Via lewat Telegram Atau Instagram juga bisa Disini Terima kasih Telegram At Najib 03 Untuk Instagramnya At Najib Ok lanjut Ini penjelasan Sikat tentang Pengalaman pekerja saya Selama di dunia Jaringan Baru-baru ini Sampai saat ini Saya Sedang ada Mengerjakan proyek Bersama tim Basepector Tim BPN Dimana untuk Proyeknya itu Dia Remote Engineer Dimana Remote Engineer ini Kita melakukan migrasi Di Nokia Router Menjadi Cisco Router Sebelumnya Sebelum dari proyek Migrasi Nokia Ke Cisco Saya pernah Menjalankan proyek Sebagai NOC NOC-nya berada Di DC2 Dana Yang berada di Salah satu Data Center Di Indonesia Ok lanjut Di sini Pertemuan terakhir Saya mengajar Di Basepect method Terakhir Bulan kemari 2 Maret 2021 Saya mengajar ECNA Di PTLN Terus Saya juga Pernah menjadi Assistant Instructor HCSS Reaching Atau H3C Di Titaniton Dimana Untuk Primary Instructor Atau Instructor utamanya Itu pada Nungi Youtube Oke Sebelum lanjut Ke materi Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Basepect method Karena telah mengadakan Acara webinar Ramadan Ini acara webinar Ramadan Yang kedua Dimana Tampai main juga Sempat ada Mengadakan webinar Ramadan Dan Tahun sekarang juga Tahun 2021 Sudah mengadakan lagi Terima kasih Kepada Nungi Youtube Setelah menerima Saya di Basepect method Terima kasih Kepada teman-teman Yang selalu support Terima kasih Kepada orang tua saya Yang selalu mendoakan Yang selalu support juga Oke Oke Kita lanjut Ke materi Yang akan dibahas Nah untuk Agenda hari ini Kita akan Ada beberapa Bahasan Yaitu Tentang Juniper Router Arsitektur Juniper hardware Terus Ada lagi Comment line Gimana sih Cara Config di Juniper Terus Ada lagi Initial Configuration Nah terus Di secara Apa sih Yang disahankan Ketika kita Melakukan Konfigurasi Inisial Atau konfigurasi Awal Ketika Menyetting Juniper Router Oke Kita lanjut Maderi Disini Kita bahas Dulu Tentang Juniper Router Arsitektur Nah Juniper ini Adalah Salah satu Perusahaan Yang bekerja Di IT Khususnya IT Networking Nah dimana Untuk Juniper Ini Perusahaan Head office Berada di Amerika Serikat Nah Juniper Ini Ada Sebetulnya Ada Sebelum Cisco Jadi Juniper Ini Sudah Inovasikan Perangkatnya Itu Dia Sudah Sudah Mendeklarsikan Bahwa Juniper Ini Dia Perusahaan Yang bekerja Di bidang Jaringan IT Nah Untuk Juniper Ini Perangkat Pertamanya Itu Adalah Perangkat Router MF40 Dimana Dia Keluaran Tahun 1998 Nah Ada yang Unik Ketika Juniper Ini Mengeluarkan Perangkat Juniper Ini Mengeluarkan Inovasi Dimana Dia Sifatnya Itu Modular Control Software Jadi Setiap Protokol Setiap Software Yang berjalan Dalam Satu Perangkat Tersebut Dia Berbeda Modulernya Sifat Modulernya Itu Dia Independent Jadi Contohnya Ada Protokol Terus Interface Management Chasis Management SNMP Dan Security Service Dia Mempunyai Resort Pribadi Jadi Kalau Misalkan Ada Masalah Di Interface Management Masalah Tersebut Tidak Akan Meleber Ke Modular Modular Yang Lain Jadi Ketika Kita Makan Tram Set Itu Dia Lebih Mudah Nah Selain Dari Modular Juno Software Juniper Juga Dia Membedakan Antara Routing Engine Atau RE Dengan Packet Forwarding Engine Atau PFE Kalau Misalkan Di Analogi Dalam Tulu Manusia Routing Engine Ini Sama Seperti Otak Kalau Misalkan Packet Forwarding Engine Dia Sama Seperti Otak Jadi Antara Otak Dan Otak Itu Harus Sinkron Nah Kedua Routing Engine Ini Disebut Dengan Service Plan Dimana Routing Engine Ini Dia Mengatur Bagaimana Cara Dan Mengatur Siapa Agen Berlewat Sedang Passer Routing Itu Meneruskan Paket Yang Akan Masuk Oke Kita Lanjut Ke Juniper Routing Architecture Juniper Tadi Saya Sempat Bahas Dia Sifatnya Modular Operating Sistem Jadi Setiap Operating Sistem Atau Setiap Software Yang Ada Dalam Perangkat Tersebut Dia Independen Sifatnya Dia Berdiri Sendiri Antara Protokol Interface Management Justice Management Dia Berdiri Sendiri Nah Selanjutnya Ada yang Unique Dari Juniper Ini Juniper Juniper Atau Junos OS Dia Basicnya Dari FreeBSD Dan Linux OS Sama Persis Jadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Config Pertama Kali Ini Kita Masuk Via Route Nah Ketika Kita Masuk Via Route Kita Masuk Ke Kernel Linux Jadi Nggak Langsung Masuk Ke Konfigurasi Perangkatnya Nggak Langsung Masuk Ke Junos Tapi Masuk Linux dulu Nah Di Konfigurasi Linux Itu Kita Harus Mendeklarasikan Commandnya CLI Biar Bisa Melakukan Konfigurasi Terhadap Si Routernya Nah Dari Modular Operating Sistem Ini Dia Mempunyai Keunggulan Di Performance Dan Scalability Jadi Untuk Pengembangannya Dia Lebih Bagus Dan Performance Yang Lebih Bagus Oke Hal Unix Selanjutnya Di Juniper Ini Atau Junos OS Dia Sifatnya Single Software Train Jadi Satu OS Dia Bisa Digunakan Di Seluruh Rangkat Kan Seperti Yang Kita Tahu Di Perangkat Jaringan IT Networking Dia Terdiri Dari Beberapa Cabang Yang Pertama Ada Switching Routing Security Cloud DC Dan Yang Lain-lainnya Nah Di Juniper Atau Junos OS Ini Satu OS Dia Bisa Mencakup Seluruh Divisi Itu Atau Seluruh Bagian Itu Jadi Satu OS Misalkan Dari Switching Ke Security Nah Konfigurasi Itu Tidak Beda Pasti Sama Persis Paling Cuma Ada Berbeda Di Fitur Fiturnya Aja Kalau Misalkan Security Dia Fiturnya Lebih Ke Ke Amanan Kalau Misalkan Ke Switching Dia Lebih Mengatur Bagaimana Paket Lewat Kayak VLAN Terus KOS Bandwidth Seperti 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 Kalau Misalkan Di Security Dia Lebih Ke Ke Amanannya Nah Jadi Kalau Misalkan Ada Update Dari Juniper Dia Ngasih Update Junos OS Dia Versi 12 Nah Keseluruhan Cabang tersebut Switching Routing Security OS Pasti Upgrade Ke Versi 12 Jadi Sama Semua Serta Yang Ngebedain Cuma Fiturnya Aje Oke Kita Lanjut Junos OS Atau Juniper Dia Membedakan Antara Control Plan Dan Forwarding Plan Atau Routing Engine Dan Packet Forwarding Engine Tadi Sempat Saya Bahas Untuk Routing Engine Ini Dia Analoginya Seperti Otak Sedangkan Packet Forwarding Engine Dia Analoginya Adalah Otak Jadi Routing Engine Ini Dia Mengatur Mengatur Segala Hal Yang Akan Dilakukan Oleh Si Otak Misalkan Kalau Misalkan Di Junus OS Routing Engine Ini Dia Bekerja Sebagai Management Routing Table Terus Management Forwarding Table Nah Sedangkan Puket Forwarding Engine Dia Tugas Itu Melakukan Filterisasi Siapa Aja Yang Boleh Masuk Siapa Aja Yang Boleh Masuk Siapa Aja Mana Aja Paket Yang Akan Dilewatkan Mana Aja Paket Yang Harus Didraw Itu Tugas Dari Paket Forwarding Engine Nah Ini Tugas Tugas Dari Routing Engine Yang Pertama Dia Melakukan Maintain Terhadap Routing Table Dan Forwarding Table Selanjutnya Dia Melakukan Control Dan Monitor Dalam Chasis Jadi Untuk Control Apakah Hardware Itu Berfungsi Secara Normal Atau Enggak Terus Dimonitor Research Yang Digunakan Untuk Melakukan Routing Tersebut Berapa Apakah Storage Masih Kosong Atau Enggak Nah Itu Tugas Routing Engine Selanjutnya Untuk Routing Engine Ini Dia Melakukan Manage Terhadap PFA Jadi Routing Engine Dia Melakukan Manage Terhadap PFA Kalau Misalkan Gak Ada Routing Engine Otomatis PFA Kacau Karena Gak Ada Yang Maintain Nah Di Routing Engine Setiap Data Yang Dihasulkan Dia Akan Dikirim Langsung Terhadap Routing Engine Contohnya Routing Engine Ini Dia Bikin Tablet Routing Dari Semua Data Yang Diterima Dari Atok Administrator Nah Setelah Diolah Routing Engine Dia Akan Dikirimkan Ke Storage Paket Routing Engine Nah Kenapa Sih Dikirim Storage Paket Routing Engine Supaya Ketika Ada Paket Data Si Paket Routing Engine Enggak Bertanya Dulu Routing Engine Jadi Dia Cukup Melihat Data Routing Tablenya Ketika Melakukan Lookup Atau Melihat Data Routing Tablenya Dia Langsung Melakukan Forwarding Data Enggak Perlu Menanya Dulu Routing Engine Jadi Prosesnya Itu Lebih Cepat Nah Sekarang Paket Forwarding Engine Paket Forwarding Engine Dia Melakukan Forwarding Data Terhadap Layer 2 Dan Layer 3 Forwarding Table Di mana Forwarding Table Ini Dia Disediakan Oleh Rke Atau Routing Engine Nah Selanjutnya Untuk PFA Ini Dia Melakukan Implementasi Various Service Such as Policy Setless Firewall Filtering Dan Chose Atau Class Of Service Jadi Packet Routing Engine Dia Melakukan Policy Baik Itu QS Terus Filtering Dan Yang Lainnya Jadi Dia Si Packet Routing Ini Dia Menerima Data Semua Data Yang Ada Di Routing Engine Nah Transit Traffic Processing Apa Setiap Ada Paket Yang Datang Atau Frame Yang Datang Nantikan Dia Akan Diterima Oleh Si Paket Routing Engine Pertama Kalian Diterima Paket Routing Engine Nah Nanti Paket Routing Engine Ini Akan Lakukan Lookup Tershadap Routing Table Ini Paket Nya Harus Dikirim Kemana Nah Kalau Ada Paket Routing Engine Ini Akan Langsung Mengirimkan Paket Tersebut Ke Interface Yang Harus Digunakan Nah Jadi Transit Traffic Itu Setiap Paket Yang Datang Lalu Lewat Jadi Hanya Lewat Aja Hanya Transit Aja Nah Itu Disebut Dengan Transit Traffic Nah Biasanya Untuk Yang Memproses Transit Traffic Ini Adalah BFE Dimana Si BFE Ini Akan Melihat Data Dari RE Jadi Paket Routing Ada Paket Datang Nih Frame Atau Paket Datang Masuk Routing Engine Si Paket Routing Engine Ini Akan Melakukan Lookup Terhadap Looting Table Atau Forwarding Table Setelah Dilihat Oh Ada Paket Destinasinya Kesini Harus Lewat Sini Nah Dia Akan Langsung Melakukan Pengiriman Data Atau Paket Out Nah Biasa Contohnya Contoh dari Transit Traffic Itu Adalah Paket Unicash Dan Multicash Traffic Oke Lanjut Ada Lagi Yang Namanya Accepting Traffic Nah Kalau Accepting Traffic Ini Adalah Setiap Traffic Atau Setiap Paket Atau Frame Dimana Dia Datang Dan Dikhususkan Untuk Perangkat Itu Misalkan Saya Ini Punya Router Ini Ini Adalah Router Misalkan Nah Misalkan Ini Router Nah Ini Itu Router Nah Apa Apa Yang Sebut Accessing Traffic Jadi Ketika Ada Paket Datang Ketika Ada Paket Datang Paket Tersebut Dikhususkan Untuk Router Tersebut Nah Itu Desebut Dengan Accessing Traffic Nah Jadi Sepakai Verwinding Engine Dia Akan Melakukan Proses Dia Akan Membaca Oh Ini Paket Ini Buat Saya Dilihat Nah Nanti Setiap Ada Paket Yang Datang Untuk Dirinya Atau Accessing Traffic Paket Tersebut Akan Diproses Oleh Routing Engine Jadi Akan Dikirim Melalui Link Internal Ada Paket Data Dikirim Melalui Link Internal Nah Setelah Diproses Routing Engine Dia Akan Langsung Dikirimkan Ke Paket Verwinding Engine Lalu Dikirimkan Ke Port Keluarannya Lewat Mana Contohnya Dari Accessing Traffic Ini Adalah Ping Press Route Telnet Dan ICMP Nah Kalau ICMP Contohnya Itu Adalah TTL Expire Jadi Berapa Kali Lompatan Dari Network Yang Dilewati Dan Pdevo TTL Expire Ini Dia 160 Jadi Kalau Misalkan Lebih Dari 160 Network Yang Dilewati Dia Akan Di Drop Nah Setiap Data Yang Sifatnya Accessing Traffic Atau Untuk Router Tersebut Perangkat Tersebut Dia Sifatnya Rate Limited Jadi Terbatas Jadi Enggak Semua Paket Accessing Akan Diterima Tersebut Kenapa Sifatnya Rate Limited Karena Untuk Mencegah Yang Namanya Dose Attack Kalau Misalkan Terjadi Dose Attack Terhadap Salah Satu Perangkat Jaringan Otomatis Si Perangkat Jaringan Itu Dia Akan Slow Performance Performance Akan Menurun Bahkan Bisa Sampai Mati Perangkatnya Dan Makanya Si Junos OS Dia Membatasi Accessing Traffic Berapa Banyak Si Accessing Traffic Yang Boleh lewat Yang Akan Diterimanya Berapa Banyak Nanti Dibatas Kalau Misalkan Lebih Dibatas Otomatis Paketnya Akan Di Drop Sesat Menerus Oke Kita Lanjut Disini Akan Membahas Sedikit Tentang Perangkat Perangkat Yang Ada Di Juniper Nah Di Juniper Ini Dia Sifatnya Lebih Ke Switching Routing Dan Security Walaupun Ada Ada Juga Untuk Cloud Dan SD One Juga Sudah Ada Untuk Yang Sekarang Tapi Di Pembahas Sekarang Saya Menjelaskan Tentang Juniper Hari Tentang Switching Routing Dan Security Nah Kenapa Saya Hanya Ngebahas Tiga Ini Soalnya Di Exam Di JNCIA Junos Yang Sering Dibahas Itu Adalah Tiga Ini Switching Routing Dan Security Nah Ini Contoh Dari Perangkat Perangkat Di Juniper Routing Device Ada SDX Series Ada LN Series M Series MX Series PTX Series Dan T Series Nah Dimana Di Perangkat Routing Ini Ada yang Sudah End of Cell Atau End of Flight Contoh Contohnya Disini Ada M Series Dimana Sekarang Ini Sudah Digantikan Oleh MX Series Jadi Ini Itu Yang Terbaru Terus Untuk Yang T Series Ini Sudah Diganti Dengan PTX Series Nah Itu Untuk Routernya Nah Ini Contoh Dari Dari Juniper Switching Device Ada EX Series Dan CFX Series Nah Dimana Untuk Yang EX Series Ini Dia Sudah End of Cell Jadi Sudah Gak Perjelikan Dimana Sekarang Itu Masih Dibahas Tentang CFX Series Nah Ini Contoh Dari Salah Satu Juniper Security Device Yaitu SRX Series Nah Tadi Sempat Bahaskan Untuk Junus OS Satu OS Dia Digunakan Oleh Seluruh Cabang Atau Seluruh Bagian Baik Itu Switching Security Dan Routing Nah Yang Ngebedakan Hanya Fitur-fiturnya Jadi Semua Bahasan Tadi Baik Routing Switching Dan Security Itu OS Sama 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 Jadi Dia Unique Berbeda Dengan Brand-brand Yang Lain Contohnya Di Cisco Di Cisco Untuk Data Center Dia Ada OS Namanya Nexus Nah Dia Combine Dan Configure Itu Beda Lagi Kalau Misalkan Di SP Cisco Itu Ada Namanya XR Itu Beda Lagi Juga Di Enterprise Itu iOS Biasa Nah Itu Beda Lagi Nah Kalau Di Juniper Dia Satu OS Untuk Seluruh Bagian Baik Itu Security Switching Dan Routing Nah Selain Dari Perangkat-perangkat Funware Nah Junos Juga Dia Ada Virtualization Jadi Nggak Perlu Beli Bundle Perangkat Dan OS Kita Juga Bisa Hanya Beli OS Nah Disini Ada Contohnya Itu Vmx Dan Vsrx Jadi Sifatnya Sama Sama Kayak MX Yang Ada Tadi Sama Kayak Seri Yang Ini Cuman Untuk Virtualisasi Nggak Ada Hardware Nah Apa Kekurangan Kalau Kita Pakai Virtualization Kekurangannya Itu Kadang Di OS Tersebut Ada Beberapa Fitur Yang Nggak Support Nggak Support Kenapa Karena Hardware Nggak Ada Katanya Tadi Untuk Vmx Ini Kan Dia Sifatnya Modular Kan Dia Modular Dia Mempunyai Beberapa Slot Atau PFC Nah Di Junos Virtualization Ada Beberapa Fitur Yang Nggak Bisa Contohnya Kayak VLAN Terus KOS Kadang Itu Nggak Support Untuk Di Virtualization Terus Ada Lagi Selain Vmx Itu Ada Vsrx Dimana Vsrx Ini Adalah OS Yang Dibuskan Untuk Security Dimana Formatnya Itu Sama Dia Berupa Virtual Machine Atau Vm Nah Untuk Yang Junos Virtualization Ini Kita Juga Bisa Digunakan Untuk Belajar Kalau Misalkan Kita Nggak Punya Uang Atau Punya Dana Untuk Beli Perangkatnya Langsung Karena Mahal Kita Cukup Download OS Dan Kita Langsung Bisa Digunakan Untuk Belajar Baik Itu Di Simulator GNS3 FNG Atau Yang Lagi Oke Nah Di Junos Software Difference Apa sih Yang Ngebedain Antara Satu Software Junos Dan Software Yang Lain Biasanya Yang Ngebedainya Itu Adalah Tanggal Release Dan Fitur Fiturnya Nah Selain dari Itu Dia Sifatnya Adalah One OS Jadi Satu Perangkat Atau Satu OS Bisa Digunakan Seluruh Perangkat Terus One Release Ketika Terjadi Release Baru Ada OS Yang Baru Misalkan Seri 20 Seri 20 Ini Release Tahun Kemarin 2020 Maret Nah Seluruh Bagian Baik Itu Routing Switching Security OS Sama Jadi Release Versi 20 Sama Semua Terus One Arsitektur Jadi Setiap Setiap Bagian Baik Itu Switching Routing Dan Security Dia Arsitekturnya Sama Dia Ngebedain Antara Routing Engine Dengan Providing Engine Terus Modular Software Njuga Dibedain Juga Baik Itu Protokolnya Interface Management Chasis Management Dan Yang Lain Itu Pasti Di Dinos Jadi Yang Pertama One OS Satu OS Digunakan Oleh Semua Bagian One Release Terus One Arsitektur Oke Kita Lanjut Ke Comment Line Interface Nah Ketika Kita Ingin Mengakses Perangkat Twitter Juniper Khusususnya Dia Sama Seperti Perangkat Brand Yang Lainnya Jadi Untuk Inicial Configuration Kita Yang Pertama Kali Kita Harus Koneksikan Ke Port Console Jadi Untuk Port Console Sebagai Inicial Configuration Baru Disetting Disitu Apakah Mau Disetting Management Port Port Mau Dikasi IP Mau Dikasi Password Ditengar Lainnya Nah By Default Kalau Misalkan Kita Beli Perangkat Atau Install OS Baru Username Yang Bisa Digunakan Itu Hanya Root Aja Dan Untuk Root Ini Hanya Bisa Di Akses Melalui Console Port Nah Untuk Root Ini Ketika Pertama Kali Jadi Masih Default Dia Default Nggak Ada Password Jadi Ketika Kita Melakukan Konfigurasi Pertama Kalinya Itu Adalah Memberikan Password Terhadap Si root Baik Itu Plain Text Atau Encrypt Di Junos OS Ini Ada Line Editor Baik Itu Comment History Context Sensitive Help Dan Comment Complicion Jadi Comment History Ini Jadi Seperti Mengulang Comment Yang Akan Dilakukan Kalau Cisco Itu Up Row Dan Down Row Di Juniper Juga Sama Seperti Itu Ada Context Sensitive Help Ini Adalah Tanda Tanya Jadi Kalau Misalkan Kita Bingung Mau Config Apa Kita Tinggal Tanya Aja Misalkan Lupa Saya Mau IP Address Itu Gimana Nambah Ini Apa Kita Tinggal Tanya Nanti Muncul List Apa Yang Diperlukan Selanjutnya Ada Comment Complicion Kalau Comment Complicion Ini Adalah Fitur Tambahan Atau Fitur Bantuan Ketika Kita Malas Ngetik Contohnya Kita Pengen Ngetik Show Interface Jadi Kita Perlu Show Spasi Atau S-H-H-O S-H-O Pasti Secara Otomatis Nanti Junos OS Nya Akan Melengkapi Text Awalnya S-H-O Tiga Kata Menjadi Show Lima Kata Interface Malas Kita Ngetik Full Kita Cuma Ngetik Int Nanti Secara Otomatis Junos Nya Akan Melengkapi Text Jadi Interface Nah Selanjutnya Di Junos OS Dia Ada yang Namanya Level Hierarchy Jadi Ketika Kita Ingin Melakukan Contohnya Kalau Misalkan Kita Pengen Setting User Username Kita Pertama Masuk Ke Sistem Dulu Set Sistem Baru Setting Root Authentication Nah Selanjutnya Kita Tentukan Apakah Mau Plain Text Atau Encrypt Nah Disitu Bisa Ditentukan Jadi Ketika Kita Pengen Konfigurasi Di Junos Harus Masuk Dulu Seti Hierarchinya Nah Selanjutnya Dia Sifatnya Itu Automatic Sistem Recovery When Configuring Remotely Jadi Recovery Itu Dia Akan Otomatis Secara Otomatis Ter Recovery Konfigurasi Nah Genos Software Management Untuk Genos Software Management Ini Dia Pertama Kali Itu Dia Pre-install Jadi Ketika Kedatang Itu Dia Mesti Kosong Terus Untuk Maka Upgrade Kita CLI Baik Itu Upgrade OS Terus Mematikan Perangkat Itu Bisa Melalui CLI Karena Junos OS Ini Dia Basenya Berdasarkan FreeBSD Dan Linux Jadi Kalau kita Pengen Mati Ini Kan Di Di Linux Tidak Perlu Hard Hard Power Down Jadi Tidak Perlu Tombol Power Matikan Langsung Tidak Nah Di Junos OS Tidak Sama Jadi Kalau Kita Pengen Matikan Perangkat Kita Tinggal Masukkan System Halt Pemananya Sama Kayak di Linux Jadi Halt Ini Dia Memerintahkan Untuk Mematikan Perangkat Tersebut Selanjutnya Untuk Reinstall Software Dia Bisa Usb Flash Atau PCM PCM PCI Card Ini Card Khusus Untuk Perangkat Juniper By default Untuk Booting Juniper Ini Pertama Kali Dilihat Adalah Dari USB Jadi Removable Device Makanya Kalau Misalkan Kita Pertama Kali Booting Terhadap Perangkat Juniper Tidak Boleh Ada USB Yang Terpasang Di Port Jadi Harus Bersih Karena Kalau Misalkan Ada Terpasang Secara Otomatis Perangkat Juniper Tersebut Akan Melakukan Booting Terhadap USB Atau Removable Device Kan Itu Lumayan Makan Lama Kan Kalau Misalkan Di Dalam Flash Bist Nggak Ada OS Disarankan Disarankan Untuk Tidak Ada Yang Terpasang USB Kalau Misalkan USB Nggak Ada Selanjutnya Yang Dilihat Adalah Dari Internal Storage Apakah Ada Atau Nggak Kalau Ada Dia Langsung Melakukan Boot Up Kalau Nggak Ada Dia Akan Langsung Melihat Ke TFTP Server Jadi Setiap Storage Yang Bisa Diakses TFTP Server Nya Kalau Misalkan Nggak Ada TFTP Server Otomatis Perangkatnya Jadi Nggak Akan Mau Nyala Terus Recovery Software Di Dalam Junos OS Ini Kita Bisa Setting Jadi Di Altrade Kita Ada Dua OS Misalkan Ketika Satu OS Korump Secara Otomatis Dia Akan Memang Booting Terhadap OS Yang Kedua Itu Recovery Software Dari Junos Junos Software Architecture Ini Sama Persis Linux Jadi Dalamnya Itu Dia Ada Kernel Kernel Ini Kalau Misalkan Di Linux Itu Bagaikan Jantungnya Jadi Bagaikan Kehidupannya Ketika Kita Pertama Kali Menyalakan Kernel Pasti Akan Aktif Terlebih Dahulu Nah Ketika Kernel Aktif Dia Akan Melakukan Pengecekan Setiap Protokol Yang Ada Setiap Management Yang Ada Nah Proses Pengecekan Itu Disebut Dengan Diamond Baik Itu Routing Protokol Diamond Device Control Diamond Terus Management Diamond Atau Yang Lainnya Jadi Diamond Ini Adalah Melakukan Proses Pengecekan Dimana Yang Dicek Itu Dia Nggak Hanya Satu Protokol Aja Keseluruhan Baik Itu Routing Device Management Simple Management Protokol Terus Chasis Nah Di Junos Setiap Diamond Ini Dia Sifatnya Independent Jadi Berbeda Resort Kalau Misalkan Ada Masalah Di Management Diamond Masalah Itu Nggak Akan Meleber Ke Diamond Yang Lain Nggak Akan Meleber Ke SNMP Diamond Nggak Akan Jadi Kalau Kita Pengen Tuan Besut Kita Cukup Fokus Di Management Diamond Nya Aja Oke Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Nggak Dari Teman Teman DPR Oke Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Ya Nah Jadi Ketika Pertama Kali Perangkat Junos Ini Atau Perangkat Juniper Ini Dijalakan Dia Akan Melakukan Start Terhadap Kernel Terlebih dahulu Dimana Junos Kernel Ini Ada Di Cutting Engine Atau Di Otaknya Setelah Di Start Nih Terus Normal Kernel Terus Kernel Ini Melakukan Pengecekan Yang disebut Dengan Diamond Nah Setelah Di Start Nanti Si PFE Atau Si Otot Pakai Providing Engine Dia Akan Melakukan Download Terhadap RE Dimana File Yang download Itu adalah Micro Kernel Jadi Anak Dari Kernel Ini Dia Lebih Kecil Dari Kernel Karena Tugasnya Lebih Ringan Tidak Seperti Kernel Nah Setelah PFE Di Download Dia akan Melakukan Proses Atau Initialize Dimana Baik Itu Kernel Dan Micro Kernel Akan Melakukan Pengecekan Terhadap Interface Proses Dan Sasis Proses Akan Dicek Keseluruhan Apakah Ada Yang Bermasalah Atau Enggak Apakah Ada Yang Trouble Atau Enggak Nah Khusususnya Di PFE PFE Micro Kernel Dia ada Yang Namanya ASIC ASIC Ini Dia berupa Hardware Dimana ASIC Ini Dia membantu Setiap paket Yang datang Lalu Diproses Si ASIC Ini Membantu Prosesnya Semakin Bagus ASIC Semakin Cepat Proses Pengeriman Datanya Jadi Dia Sebagai Support Hardware Nah ASIC Ini Enggak Hanya Ada Di Juniper Tapi Di Branding Yang Juga Ada Baik Itu Di Mikrotik Terus Cisco Huawei H3C Atau yang lain Pasti ada ASIC ASIC Ini Biasanya Identik Dengan Interface Makanya Dia ada Di PFE Nah Setelah Tauan Pengecekan Setiap Engine Baiknya Routing Engine Dan PFE Paket Routing Engine Dia akan Melakukan Tugasnya Sejiri-sendiri Dimana Untuk Routing Engine Ini Dia akan Melakukan Proses Terhadap Routing Table Dan Forwarding Table Dimana Untuk Routing Table Ini Akan Dilakukan Oleh Routing Proses Software Nah Setelah Datanya Diolah Setelah Sempurna Datanya Dia akan Dikirimkan Ke PFE Melalui Link Internal Dikirimkan Ke PFE Nah Setelah Dikirimkan Dia akan Disimpan Dalam Storage PFE Jadi Setiap Ada paket Yang Datang PFE Tidak Perlu Nanya Ke Routing Engine Cukup Melakukan Pengecekan Di Forwarding Table Yang Ada Di Storage Nah Setelah Ada Paket Yang Masuk Nih Des Masuk paket Ada yang masuk paket Nanti Si PFE ini Akan dibantu oleh ASIC Nah Si ASIC ini Ngebantu nih Mana aja Paket yang boleh lewat Kemana aja Harus lewatnya Terus Keluarnya lewat Mana Dikirinkannya Ke siapa Nanti Nanti akan Dibantu oleh ASIC Jadi Prosesnya itu Semakin cepat Karena ada Bantuan dari ASIC tersebut Nah Ini tadi Sempat bahas ya Untuk Junos Buat Sequence Pertama Kali yang Dicek Adalah Removable Media Atau Removable Device Apakah Ada Atau Nggak Removable Media Kalau misalkan ada Lalu dia akan Melakukan pengecekan Apakah Diremoveable Media Atau USB tersebut Ada OSnya Atau Nggak Kalau misalkan Ada Berarti Dia akan Melakukan Booting Terhadap OS Yang ada Di USB Tersebut Kalau Nggak Ada Dia akan Langsung Melakukan Pengecekan Terhadap Solid State Flash Disk Atau Storage Yang ada Di dirinya Ada Atau Nggak OSnya Kalau Misalkan Ada Melakukan Boot Up Kalau Nggak Ada Dia akan Langsung Dikirinkan Ke Rotating Disk Contoh Dari Rotating Disk Ini Adalah TFTP Server Atau FTP Server Dia akan Melakukan Pengecekan Akan Nginya Ke TFTP Server Eh TFTP Server Ada OSnya Nggak Kalau Nggak Ada Dia akan Langsung Dimatikan Jadi Pengkatnya Itu Nggak Bisa Nyala Kalau Nggak Ada OS Yang Ada Disimpan Di Setiap Storage Nah Ketika kita Ingin Melakukan Konfigurasi Pertama Kali Kita Harus Melakukan Pengecekan Terhadap Rangkatnya Kita Harus Mengecek Port Management Sebelah Mana Atau Port Console Sebelah Mana Port Console Biasanya Digunakan Untuk Initial Configuration Atau Konfigurasi Pertama Kali Jadi Kita Harus Nyalog Ke Kabel Console Clip Kita Baru Kita Bisa Melakukan Konfigurasi Secara Manual Nah Ketika kita Ingin Melakukan Konfigurasi Pertama Kali Ada Beberapa Hal Yang Harus Disiapkan Yang Pertama Itu Adalah Kabel Console Dimana Kabel Console Ini Urutan Kabel Nya Adalah Roll Jadi Dimulai Dari Coklat Dulu Roll Dimana Ujungnya Itu Dia Berupa Serial Atau DB9 Nah Karena Pada Lepas Jampang Sekarang Itu DB9 Atau Serial Itu Udah Nggak Ada Biasanya Kita Menggunakan Converter Dari DB9 To USB Nah Ketika Kita Ingin Menggunakan Konverter Tersebut Kita Harus Ada Driver Karena Kalau Nggak Ada Driver Cuma Kita Punya Kabel Konsol Sudah Dicelokkan Perangkatnya Kita Tetap Nggak Bisa Mengaksesnya Karena Drivernya Itu Nggak Terpasang Selain Dari Konsol Juniper Juga Bisa Melakukan Management Port Menggunakan Telet Dan SSH Untuk Telet 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 SSH Ini Kita Menurukan Config Atau Inband Untuk Management Port Menggunakan Telet SSH Ini Disebut Inband Kalau Misalkan Menggunakan Konsol Disebut Out Of Band Nah Ini Contoh Tampilan Depan Dari Perangkat Juniper Contoh Perangkat Nah Disini Kelihatan Ada Port Konsol Nah Terus Yang Ini Itu Adalah Port Management Atau Port Inband Ini AUX Yang Bawanya Terus Ini Indikator Nah Disini Juga Indikator Oke Lanjut Nah Untuk Perangkat Juniper By default Sudah ada Username Yaitu Root Jadi Sama Kayak OS Linux Linux Itu Sudah Ada Super Usernya Disebut Dengan Root Nah Di Juniper Juga Atau Juniper Juga Sama Username Yang Ada Itu Adalah Root Nah Ada Special Treatment Ketika Kita Ingin Pakai Root Ini Yang Pertama Itu Dia Hanya Bisa Menggunakan Root Pada Console Port Nah Selanjutnya Kalau kita Sudah masuk Menggunakan Username Root Terus Kita Sudah Ngasih Password Step 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 Selanjutnya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membuat User Baru Jadi Kita Itu Nggak Boleh Terus-terusan Pakai Root Nah Disini Kita Bikin User Baru Dimana Dia Sifatnya Super User Privileged Jadi Sama Kayak Root Cuma Nggak Bisa Masuk Ke CLI Linux Tapi Untuk Konfigurasinya Dia Sama Super User Privileged Nah Ketika Kita Melakukan Pertama Kali Masuk Ke Perangkat Juniper Ini Contohnya Kita Masukkan Root Password By Default Nah Dia Ada Tanda Seperti Ini Tanda Persen Kalau Tanda Persen Ini Menandakan Bahwa Kita Masuk Ke Linux OS Jadi Kita Belum Masuk Ke Network OS Belum Masuk Ke Junius OS Khusus Untuk Root Pertama Kali Kita Masuk Ke Linux Terlebih Dahulu Gimana Caranya Supaya Kita Keluar Dari Linux OS Kita Masukkan Command CLI Atau Command Line Interface Masukkan CLI Nanti Lambang Lampang Privileged Akan Berubah Menjadi Lebih Besar Atau Siku Dimana Untuk Siku Ini Tanda Namanya Operational Mode Nah Kita Langsung Coba 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 Sebentar 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 Nah Ini Chentanya Nah ketika kita pertama kali inisial konfigurasi di perangkat Juniper Di sini pasti ada keterangan amnesiac Jadi maksud dari amnesiac ini adalah perangkat tersebut konfigurasinya itu masih kosong Jadi masih default konfigurasi Jadi kita itu harus menambahkan Menambahkan untuk password dari rootnya Nah ketika pertama kali masuk dari default konfigurasi kita ketikan root Dia tidak akan minta passwordnya karena by default untuk password root ini masih kosong Nah setelah kita masukkan root Dia secara otomatis akan masuk ke OS Linuxnya Di sini untuk masuk ke OS networknya kita tinggal memasukkan CLI Nah kita ada lambang lebih besar Lebih besar ini menandakan kita sudah masuk ke operational mode Nah di operational mode apa aja sih yang bisa kita lakukan Di operational mode kita hanya bisa melakukan sedikit command Yang pertama itu ada clear, configure, file, help, load, monitor, dan yang lainnya Jadi di sini kita belum bisa melakukan konfigurasi Nah gimana sih supaya kita bisa melakukan konfigurasi Kita harus masuk dulu ke global configurationnya Gimana untuk masuk ke global configuration Di Windows OS itu kita masukkan command configure Nah kalau misalkan kita ada tanda edit Terus di sini ada tanda pagar Berarti kita sudah berhasil masuk ke global configuration Nah di sini kita bisa melakukan konfigurasi secara menyeluruh Baik itu IP address, ngasih username password, terus nama routing protocol atau yang lainnya Nah setelah kita masuk nih Sudah masuk ke global configuration Hal pertama yang kita lakukan adalah Kita harus memberikan password ke root tersebut Karena by default root ini dia tidak minta password Jadi ketika kita masukkan root Dia akan langsung masuk ke perangkatnya Nah jadi kita harus mengasih password dulu Nah komennya untuk misalkan kita ngasih password itu Set Sistem Root authentication Nah di sini kita lihat tanda-tanda lagi Kalau misalkan lupa Kita kasih client text aja Enter Nah di sini kita masukkan passwordnya apa Nah disarankan untuk password ini kita harus nyatet sendiri ya Jangan lupa soalnya ketika kita masukkan password ini tidak kelihatan nih Tuh tidak kelihatan Tidak bisa Saya coba akses lagi Oh iya Di Juniper dia berbeda seperti Cisco-Cisco Seperti Cisco dan Krotik Jadi di Juniper ini ada yang namanya candidate configuration Dan active configuration Kalau misalkan candidate configuration itu setiap kita mau menambahkan konfi Kita menambahkan tadi kan contohnya menambahkan password di root Nah ini maksudnya adalah candidate configuration Jadi candidate configuration ini tidak langsung diimplementasikan ke perangkatnya Jadi untuk yang masih diimplementasikan Dia adalah active configuration Nah gimana sih caranya dari candidate configuration Biar bisa ke active configuration Kita harus melakukan commit Nah setelah commit ter-complete Berarti password yang tadi kita pasang ini Sudah terimplementasikan ke active configuration Kita bisa coba cek Exit 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 lagi Nah login Dia sudah minta password Berarti Candidate konfigurasi yang tadi kita share Sudah terimplementasi secara sempurna di active configuration Oke kita lanjut Di Junos OS Dia ada dua mode Yang pertama itu ada operational mode Dimana untuk operational mode ini Hanya bisa melakukan monitor Troubleshoot software Network connectivity dan router hardware Jadi hanya bisa melakukan pengecekan aja Dan monitoring Ada lagi yang namanya configuration mode Nah di configuration mode ini Kita bisa melakukan konfigurasi secara menyeluruh Baik itu konfigurasi interface Konfigurasi routing protocol User access Sistem hardware property Atau yang lainnya Dimana untuk operational mode Tandanya itu adalah Siku Karena siku lebih besar Kalau misalkan di global configuration Atau configuration mode Dia ada tanda edit Dan Tandanya disini itu berubah menjadi pagar Yang awalnya tanda sikut Menjadi pagar Nah gimana sih cara masuknya Dari operational mode ke configuration mode Kita cukup menambahkan Comment configure aja Kalau misalkan tidak ada masalah Secara otomatis kita akan langsung Masuk ke configuration mode Oh iya ada satu lagi nih Ada satu lagi Tidak akan masuknya di slide nya Ada satu lagi mode Di Duneeper itu disebut dengan Linux mode Dimana untuk Lambangnya itu adalah persen Jadi di persen ini Kita bisa melakukan Comment-comment Seperti di Linux Contohnya CD CD Oh gak ada directory Nah ini sama seperti Linux Jadi kita bisa masukkan Comment CD LS Terus Yang lainnya juga sama Oh ini gak ada Tapi lebih terbatas Lebih sedikit Commentnya Oke sampai saat ini Ada yang tanyakan gak Oke kalau gak ada Kita lanjut ya Nah Di Junos OS Dia Sifat Operational mode nya Dia hierarchy Jadi kalau misalnya kita pengen Melakukan show Pengen melakukan set Atau konfigurasi Kita harus masuk Kesejaan hierarchy level nya Semakin dalam Atau semakin bawah Kita masuk Semakin spesifik Nah disini contohnya Kalau misalkan kita pengen Melakukan show OSBF interface nih Nah setiap kita masuk ke Variable nya Atau comment nya Kita masuk ke Level-level Hierarchy Contohnya ini ada OSBF So OSBF Berarti kita itu masuk ke Hierarchy OSBF nya Dimana untuk flow nya itu seperti ini Yang tanah merah Disini Masuk OSBF Nah di OSBF ini Ada hierarchy lagi Ada database Interface Stateboard Dan yang lainnya Karena kita pengen Ngeliat interface nya Yang menjalankan OSBF Kita masuk ke show OSBF Interface Nah Oh iya Untuk di Juniper Kalau misalkan kita pengen Masuk ke setiap hierarchy Comment nya itu adalah Edit Kalau keluarnya Exit Nah Kalau misalkan pengen Konfigurasi Comment nya itu adalah Set Contohnya kita Coba ya Nah misalkan kita itu Pengen Masuk ke Interface Jadi kita Tinggal edit Interface Enter Nah kita udah masuk ke Hierarchy Interface Nah di Hierarchy interface ada apa aja sih Nah ini pilihan ya Banyak Ada Activate Commit Copy Diaktif Oh iya Tadi kan sempat Sempat ada Bahasan kan Tentang Sensitive Help Dimana untuk Sensitive Help ini Dia tanya-tanya Jadi kalau kita tanya-tanya Dia akan muncul nih Pilihan comment yang bisa kita gunakan Ada lagi Help feature yaitu Untuk melengkapi text Misalkan kita Malas ngetik nih Show Kita bisa tab Nah dia akan Langsung mengisi secara Otomatis Terus interface Kita juga bisa Menggunakan Aspasi Nah dia secara otomatis Akan melengkapi textnya Nah Kita kan sudah masuk ke Directory interface Nah gimana sih Cara kita keluar Nah untuk keluar ini Ada beberapa cara Kita bisa Bisa Menggunakan Up Nah Kita juga bisa Membuatkan exit Kita juga bisa Menggunakan Kita juga bisa Melakukan yang namanya Up Bedanya apa Kalau up Dia mundur Satu level Kalau exit itu Mundur ke directory Sebelumnya Beda ya Antara mundur Satu level Dengan mundur Ke directory sebelumnya Misalkan nih Saya di directory Directory edit nih Kita masuk ke Ini Edit Terus Interface Apa 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 Interface Terus Ada Interface name Kita masukkan Misalkan Gig 02 Hit Nah misalkan Saya disini Masuk ke Directory edit Interface Trash Option File Kalau misalkan Kita Ketik exit Dia akan Mundur langsung Ke edit Interface Disini kan Kita Sudah Dilihkan Dari Interface Masuk ke Trash Option Dan File Nah Ketika kita Melakukan Exit Dia akan Langsung Kembali Ke edit Interface Tidak Ke Trash Option Dulu Kalau misalkan Kita pakai Up Kita Up Nah dia Akan Langsung Mundurnya Ke edit Interface Trash Option Jadi untuk Up Ini mundur Satu hierarchy Atau satu level Kalau exit Dia kembali Ke hierarchy Atau level Sebelumnya Edit File Nah Ada lagi Yang namanya Top Kalau Top Ini Dia akan Kembali Ke Level Hierarchy Paling Bawah Atau Paling Tidak Spesifik Paling Awal Dia itu Edit Nah Kalau Top Ini Pasti Baliknya Itu Ke edit Berbeda Dengan Exit Dan Up Kalau Up Ini Mundur Satu Level Kalau Exit Kembali Ke Level Sebelumnya Begitu Oke Sebentar Oke Kita lanjut Nah Apa 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 Yang Yang Bisa Di Exit Atau Dimasukkan Comment Di Operational Mode Yang pertama Itu Ada Clear Ada Clear Ada Configure File Help Load Monitor Dan Yang Lainnya Nah Semua Comment Ini Bisa Di Exit Di Operational Mode Kalau Misalkan Di Configure Configuration Mode Beda Lagi Dia Lebih Spesifik Lebih Detal Contohnya Seperti Ini Kita Exit Yes Ini Semua Comment Yang Bisa Di Exit Di Operational Mode Dan Untuk Di Configuration Mode Ini Dia Besesifik Oke Kita Lanjut Untuk Context Sensitive Help Kita Tinggal Menambahkan Tanda-tanya Menambahkan Context Sensitive Help Nanti Ketika Kita Mendeklarasikan Comment Atau Context Sensitive Help Disini Ada Dua Bagian Ada Bagian Pilihan Konfigurasi Yang Bisa Di Execute Dan Sebelah Kanannya Itu Adalah Keterangannya Jadi Misalkan Untuk Clear Clear Itu Keterangannya Apa Buat Apa Fungsinya Untuk Clear Ini Fungsinya Itu Sebagai Clear Information In The Data System Kalau Configure Dia Manipulate Software Configuration File Itu Dia Perform File Incorporation Dan Help Provide Help Information Begitupun Untuk Execute Execute Yang Lagi Nah Comment Variable Compression Di Junus OS Untuk Melengkapi Text Kita Nggak Hanya Perlu Tab Tapi Kita Juga Bisa Menggunakan Spacebar Atau Spasi Jadi Kita Males Pengen Ngetik Keseluruhan Kita Kita Ketik SH Dua Kata Aja Kita Langsung Spasi Secara Otomatis Dia Akan Melengkapi Menambahkan O-W-nya Apa Dia Menambahkan O-W Nah Terus Kita Malas Lagi I Kita Space Nah Kalau Misalkan Kita Menambahkan Text Yang Nggak Nggak Spesifik Atau Kurang Spesifik Dia Akan Nanya Di I Ini Dia Ambigu Ada Apa Aja Di Itu Yang Bisa Dieksekusi Makanya Kalau Misalkan Kita Pengen Menggunakan Command and Variable Completion Kita Harus Lebih Spesifik Jadi Nggak Ada Pilihan Lain Misalkan Kita Pengen Masuk Ke ISIS Jadi Kita So Kita Tambahkan Tiga Kata I S I Baru Spasi Nah Secara Otomatis Untuk Command and Variable Compensation Bisa Digunakan Nah Ini contoh Dari Command and Variable Completion Dari Menggunakan Type Sama Seperti Spacebar Jadi Kita Cukup Menggetikan Text Awalnya Apa Nanti Secara Otomatis Si Junos OS Ini Akan Melengkapi Text Seperti Apa Selain Dari Context Sensitive Help Dan Complexion Text Di Junos OS Juga Bisa Menggunakan Pipe Dimana Untuk Pipe Ini Dia Mefilter Dan Manipulasi Command Output Contohnya Ini Ada Show Route Misalkan Kita Pengen Show Route Itu IP Ini Bisa Jadi Kita Tinggal Show Route Include Apa Atau Display Apa Nanti Munculnya Itu Akan Difilter Apa Aja Yang Boleh Muncul Mana Aja Yang Gak Boleh Muncul Bisa Menggunakan Pipe Dimana Untuk Pipe Ini Ini Adalah Lisk Yang Bisa Di Execute Comment Comment Jadi Show Route Pipe Bisa Menggunakan Count Display Accept File Code Last Match No More Request Result Chef Dan Trim Oke Selanjutnya Di Junos S ini Dia Ada yang Namanya Active Configuration Dan Candidate Configuration Bedanya Apa sih Kalau Active Configuration Dia Konfigurasinya Konfigurasi Default Yang Digunakan Ketika Pertama Kali Perangkat Tersebut Dibutak Atau Dibuti Atau Dinyalakan Jadi Ketika Pertama Kali Dinyalakan Dia Akan Menggunakan Active Configuration Nah Selanjutnya Ada yang Namanya Candidate Configuration Kalau Candidate Configuration Ini Adalah Comment Comment Yang Kita Masukkan A Working Copy For Configuration Change Setiap Kita Melakukan Perubahan Configurasi Dia Masuknya Kandidate Configuration Nah Dimana Caranya Kandidate Configuration Tersebut Kita Bisa Diimplementasikan Ke Active Configuration Kita Tinggal Menambahkan Comment Commit Kita Tambahkan Comment Comment Nah Setiap Kita Menakukan Commit Kita Misalkan Kita Mengubah Konfigurasi Ini Kita Lama Konfigurasi Di Candidate Configuration Terus Commit Nah Active Configuration Sebelumnya Dia Akan Menjadi Active Configuration Nomor Satu Dimana Untuk Current Configuration Operational Yang Digunakan Dia Active Configuration Nya Adalah Nol Jadi Setiap Kita Lakukan Commit Si Nol Ini Akan Pindah Menjadi Satu Kita Commit Lagi Nih Si Satu Ini Akan Berubah Menjadi Dua Begitupun Seterusnya Jadi Semakin Banyak Kita Mereka Commit Semakin Undur Active Configurasi Sebelumnya Nah Kenapa Ada Angka Angka Di Seterusnya Di Fungsinya Adalah Untuk Melakukan Rollback Misalkan Ketika Kita Sudah Konfigurasi Eh Ternyata Ada Yang Bermasalah Contohnya Di QS Atau Di IP Kita Malus Kita Harus Satu Satu Kita Cukup Lakukan Rollback Jadi Kita Lakukan Commit Rollback Rollback Keberapa Angkanya Misalkan Kita Baru Melakukan Permit Sekali Kita Tinggal Melakukan Rollback Satu Enter Nah Setelah Di Enter Langsung Commit Nah Secara Otomatis Si Active Configurasi Nya Akan Menggunakan Active Configurasi Dari Sebelumnya Begitu Untuk Active Configurasi Pasius Cardi Configurasi Sampai Sini Ada Yang Tanya Oke Oke Kita lanjut Nah Ketika kita Pertama Kali Masuk Ke Perangkat Junos OS Terus Kita Sudah Di Operational Modi Kita Pengen Masuk Ke Domain Configuration Nah Kita Bisa Menambahkan Configur Atau Edit Kita Coba Praktikan Disini Oh It Lost Bentar Nah Kita Disini Tidak Perlu Configur Kita Juga Bisa Melakukan Edit 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 Nah Dia secara otomatis Akan masuk ke Gopo Configuration Jadi Tidak Hanya Configur Aja Comment Edit Juga Bisa Digunakan Untuk Memasuki Ke Configuration Mode Nah Sama Seperti Di Operational Mode Di Configuration Mode Dia Mempunyai Statement Hierarkinya Sendiri Contohnya Kita Pengen Masuk Ke Protokol OSPF Area 51 Stab Nah Jadi Kita Tinggal Masuk Masuk Ke Hierarki Protokol Terus Masuk Ke OSPF Masuk Ke Areanya Terus Masuk Ke Stab Sama Seperti Operational Mode Jadi Kita Harus Masuk Ke Setiap Level Hierarkinya Terlebih dahulu Untuk Melakukan Konfigurasi Jadi Nggak Bisa Langsung Misalkan IP Address Berapa Gitu Nggak Bisa Jadi Kita Masuk Dulu Ke Setiap Level Hierarkinya Kita Coba Config Sebentar Nah Kita Coba Save Hostname Dari Perangkatnya Terlebih dahulu Tadi 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 kan Pertama Kali Kita Sudah Set Password Dari Root Kat Kita Coba Perifikasi Lagi Nah Ini Kita Masukkan Root Dia Akan Minta Password Setelah Masuk Nah Misalkan Kita Pengen Melakukan Konfigurasi Hostname Nah Kita Nggak Bisa Langsung Hostname Nggak Bisa Hostname R4 Nah Kita Itu Pertama Kita Masuk Dulu Ke Globakan Configuration Masuk Globakan Configuration Nah Disini Nggak Bisa Sembarang Konfigurasi Jadi Kita Pertama Masuk Dulu Ke Setiap Lagi Contohnya Kita Tadi Hostname Kalau Misalkan Di CLI Dia Udah Bisa Jadi Tinggal Hostname Berapa Itu Udah Bisa Kalau Misalkan Di Masuk Configuration Nggak Begitu Misalkan Kita Hostname Hostname R5 Dia Nggak Akan Bisa Karena Nggak Ada Format Tersebut Di Level Edit Nah Gimana Caranya Kita Harus Masuk Dulu Ke System Jadi Edit System Nah Disini Kita Bisa Masuk Menamakan Set Set Ini Jadi Untuk Mendeklarasikan Bahwa Ini Itu Ini Yang Harus Dipasang Comment Ini Yang Harus Digunakan Hostname Misalkan Router 4 Nah Disini Udah Pasang Kalau Misalkan Di global Configuration Dia Sifatnya Candidat Jadi Semua Configurasi Yang dimasuki Di Configuration Mode Dia Pasti Candidat Configuration Gimana Caranya Supaya Jadi Active Configuration Kita Tinggal Menambahkan Comment Commit Kita Tunggu Nah Setelah Kita Masukkan Commit Dia Akan Berubah Hostname Ini Di Configuration Mode Kalau Misalkan Di CLI Di OS Linux Kita Nggak Perlu Masuk Ke Step Level Hierarchy Kita Tinggal Langsung Di Define Aja Postname Tadi Misalkan R5 Nah Dia Udah Bisa Dia Tinggal Masuk Ke Network OS Dia Secara Otomatis Akan Berubah Kita Ganti Ganti Lagi Set System Hostname R4 Commit Nah Begini Nah Misalkan Kita Pengen Nama IP Address Kita Tinggal Masuk Ke Edit Interface Nah Disini Kita Masukkan Interface Name Oke Edit Gigabit 0 Nah Disini Kita Masukkan Lagi Edit Unit Unit Berapa Maksud Dari Unit Ini Adalah Sub Interface Jadi Jadi Kalau Di Band Yang Lain Contohnya Di Cisco Di Cisco Unit Ini Sama Seperti Sub Interface Jadi Port Secara Logical Port Goib Port Virtual Itu Sebut Sub Interface Kalau Di Juniper Disebut Dengan Unit Misalkan Kita Unit 0 Berarti ID Dia Sub Interface 0 Nah Disini Tinggal Tambahkan Family Edit Family Inet Address Enter Kita Masukkan IP address Berapa Misalkan 10.0.1.1 Slash 24 Nah Itu Untuk Edit Jadi Edit Itu Untuk Masuk Ke Direktory Nah Kalau Kita Pengen Nambah IP Address Bukan Begitu Caranya Nah Untuk Nambah IP Address Kita Tinggal Set Sorry Kita Exit Dulu Nah Disini Kita Tinggal Set Family Inet Address IP Nya Berapa Set 14 Nah Kita Sudah Masuk Ini Di Candidate Mode IP Untuk Interface G 0.0.0 Itu Adalah 192.8.10.1 Nah Kita Tinggal Langsung Commit Nah Kita Tinggal Mampuan Pengecekan Langsung Show Interface Run Show Interface Terce Nah Untuk Interface Terce Ini Kalau Di Cisco Itu Sama Set Show IP Interface Brief Jadi Untuk Menihat Status Interface Apa Aja Yang Ada Terus IP Yang Diberikan Apa Protokol Yang Digunakannya Apa G 0.0 Dia Status Nya Tapi IP Nya Belum Masuk Oh Disini Ada yang Error Katanya Dia Unit Knowledge Research For Internality JGN Interface Okay Kita coba ganti Untuk IP Address Misalkan Unit Kita Set IP Address Kita Cek Terlebih dahulu Nah Dia Ada yang Salah Disitu Di Unit 0 Kita Tinggal Langsung Set Set Interface 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 Berapa Disini Masukkan Unit Unit 1 Family Inet Address Masukkan IP Nah Untuk Di Uniper Ini Kita Tidak Perlu Masukkan Subdate Mask Secara Full Tidak Perlu 255 255 255 0 Kita Cukup Menggunakan Prefix Kita Langsung Menggunakan Slash 24 Tab Lalu Commit C Dia Ada Masih Masalah Di Unit 0 Kita Hapus Dulu Ya Delete Interface Unit 0 Tadi Masukannya Berapa 10 1 1 Oke Sudah Sudah Dihapus Kita Commit Cek Lagi Masih Masalah Oke Kita Coba Booting Lagi Dulu Untuk OSI Kita Hapus Dulu Set Save Yes Kita Coba Masuk Dulu Set Interface Give 0 Unit 1 Family Address Formally Init Address Berapa Oke Lalu Commit Oh Masuk Masuk Kita Coba Kita Coba Booting Ulang Dulu Perangkat OSI Oke Nah Tadi kan sempat bahas nih Ketika pertama kali Booting Untuk perangkat Juniper Ini Dia Masuk Lalu Ke Kernel Kernel Ini Bagaikan Jantungnya Atau Sumber Kehidupannya Jadi Kalau Kernel Bermasalah Otomatis Dia Tidak Bisa Memang Putih Nah Proses Kernel Ini Dia Sedang Melakukan Proses Pengecekan Dimana Proses Pengecekan Itu Disebut Dengan Diamond Nanti Yang Maka Pengecekan Setiap Modul Bun Allih Amin Amin Terima kasih. Kita tunggu beberapa saat sampai bootingnya beres. Nah, setelah dia mau pengecekan ke seluruh modular, dia akan merekarasikan, oh, setiap demo atau setiap modular ini dia normal. Nanti dia akan ada keterangan. Oke. Nah, lihat keriting initial configuration. Nah, untuk VMX ini OS genusnya sama-sama banget kayak Linux ya. Jadi, pertama kali dia pengecekan kernel, terus dia pengecekan diamond, pengecekan keseluruhan modul. Nah, nampainya juga sama persis kali Linux. Oke, kita udah bisa masuk. Kita udah bisa masuk. Kita coba chat IP address lagi. Kita coba pakai unit yang lain. Baik. 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 Oke unit kita pakai misalkan 5 Finally unit address 10.10.10.1.14 Comet check Comet check Oke nah kalau kalian commit check disini ada configuration check assassin Berarti ini candidate configurationnya sudah bisa digunakan ke active configuration Kita tinggal commit and quit Commit and quit ini jadi si candidate configurationnya ditambahkan ke commit Lalu kita masuk ke operational mode Lalu kita show interface first Nah disini masih belum kelihatan Masih butuh proses Nah Kita juga bisa menambahkan show configuration Nah show configuration ini kelihatan kita tadi melakukan apa aja sih yang ditambahkan Tadi kan kita sudah menambahkan post name nya Terus nambah Apa namanya Pasu di root login Terus nambah IP address Nah ini kelihatan di show configuration Jadi apa aja sih yang ditambahkan di Partidize configuration yang terakhir Nah disini kan ada urutannya kan ya Beda-beda-beda M nya juga berbeda Spasinya berbeda Enter berbeda Terus ada tanda kurung kurawal Ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup Nah maksud dari kurung kurawal ini adalah level yang kita masuki Jadi pertama kali ketika kita melakukan setting hostname Kita masuk ke hirarki system Atau directory system Selanjutnya kita masuk ke directory hostname Jadi kalau misalnya kita pengen ganti hostname Kita masuk dulu ke system baru ganti hostname nya apa Sama seperti root authentication Atau ngasih password ke root Kita harus masuk dulu ke system Selanjutnya kita masuk ke root authentication Nah di root authentication kita masuk lagi nih Ke encrypted password Encrypt password nya apa Sama seperti di hirarki-hirarki yang lainnya Baik itu di interface Mau nambahin IP Terus ada di routing protocol Sama Ini masuk ke interface Nanti masuk lagi ke hirarki GI00 Terus masuk ke unit Terus sub interface nya berapa Family init dan address IQ nya berapa Oke kita lanjut Nah ini masuk ke backing out configuration Atau backup Kalau misalkan nih Kita ada implementasi konfigurasi yang salah Baik itu salah IP Salah routing protocol Atau ada masalah Kita pengen balik lagi ke sebelumnya nih Kan gak mungkin kan kita harus masukin Comment harus satu kan Malus kan Nah ada cara cepatnya Dengan menggunakan comment rollback Jadi untuk masuk dari rollback ini Kita kembali ke active configuration sebelumnya Tadi kan kita sempat bahas nih Untuk active configuration ini Dia ada value angkanya Sebentar Nah ini Ini kan tadi kita sempat bahas Dia ada angkanya kan Ada active configuration 0 1, 2, sampai 49 Nah kalau misalkan 50 Berarti dia sudah dibuang Active configuration nya Active configuration 0 Berarti active configuration 0 ini adalah Status active configuration yang saat ini digunakan Itu active configuration 0 Kalau 1 itu adalah active configuration yang sebelumnya digunakan Yang kalau misalkan active configuration nomor 2 Berarti yang sebelum-sebelumnya digunakan Jadi ketika kita melakukan commit Setiap kita melakukan commit Angka active configuration nya itu akan semakin mundur Ini semakin besar Kalau misalkan melebihi dari 49 Yaitu 50 Secara otomatis active configuration nya itu akan dibuang Nah Kalau misalkan ada terjadi masalah Kita bisa menggunakan rollback Misalkan nih kita akan dilihat konfigurasi Konfigurasi itu sudah banyak Baik itu ngetik routing protocol Terus IP address nya gimana Policy nya gimana KOS nya gimana Nah ketika dia implementasikan ke active konfigurasi Ternyata salah nih Nah kita bisa melakukan rollback Rollback nya sesuai dengan keinginan kita Apakah kita pengen ke active konfigurasi sebelumnya Atau konfigurasi sebelumnya Atau ke sebelum-sebelumnya lagi Ya tinggal tentukan Kalau misalkan pengen ke sebelumnya Kita tinggal rollback 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 1 Nah setelah di rollback 1 Kita dicek dulu nih Apa ada yang salah atau enggak Setelah dicek nih Oh aman Gak ada yang salah Kita langsung Masukkan comment Secara otomatis Konfigurasi nya itu Kembali ke active konfigurasi yang sebelumnya Jadi untuk Rollback ini kita tinggal rollback Terus masukkan Angkanya berapa Nah Ingat setelah kita melakukan rollback Jangan lupa ditambahkan Comment Kalau misalkan kita gak tambahkan comment Percipa aja Rollback Yang kita Gunakan Gak akan terpaksa di active konfigurasi Nah Di Junus OS juga Kita bisa melakukan Save file name Jadi kita bisa melakukan penyimpanan datanya Misalkan Kita tadi kan Sudah melakukan Konfigurasi Nah file konfigurasi nya itu Sudah disimpan Di perangkat OS nya Nah kita bisa melakukan penyimpanan lagi Di dalam storage yang lainnya Dengan comment Save file name Save nama id nya apa Oke ada yang tanyakan sampai disini Mungkin segitu saja untuk materi Tentang introduction to Yunus Disini saya bahasnya Tentang masih introduction ya Masih pengenalan Masih sedikit-sedikit Belum ke tahap konfigurasi advance nya Mungkin lain waktu Kalau tidak ada kesempatan Saya coba bahas kembali Saya coba matangkan kembali materinya Apakah ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Terima kasih telah menonton! Kita sudah melihat Itu adalah introduction Junos ya Juno OS Baik itu CLI nya Baik ituGLI nya Berangkat Terima kasih telah menonton! Thank you! Ya silahkan mother Waktu dan depat Saya silahkan kembalikan lagi ke sahabat tratai Terima kasih banyak oke oke, terima kasih Mas Najib oke oke kalau begitu berarti kita di episode ke 21 ini kita sudah berujung di akhir berujung di akhir acara ini acara materi semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Najib tadi semoga bermanfaat bagi kita dan bagi ke depannya amin sebelum kita kita akhiri ya untuk cara ini materi ini Assalamualaikum Wr. Wb sebelumnya kita promosikan terlebih dahulu ya seperti biasanya untuk promosi best part network seperti apa sih best part network itu oke kita untuk promosinya waktu dan tepat ada Mas Ecep sila terima kasih Terima kasih. 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 jaringan kita di jaringan untuk mengetahui apakah jaringan kita itu ada masalah nanti teman-teman bisa ketak kami untuk melakukan asesmen siapa tahu nanti kami bisa membantu masalah tersebut dan kita bisa memberitahu resikonya apa dan juga bisa memberitahu bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut lalu yang terakhir ada IT Network Consultant yang mana sini jika teman-teman ingin ataupun teman-teman mempunyai ataupun membutuhkan asisten untuk menangani permasalahan yang ada dalam jaringan teman-teman itu teman-teman bisa kontak aja kami di email ataupun di kontak-kontak lainnya yang akan nanti mungkin kita share nanti nah disini ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Basebat Network yang pertama ada dana ada tri ada visioner ada artajasa ada sisi.com ada lagi BSSN lalu Entity Jagonetwork ada SMK Telkom Makassar lalu Pombes Polri Bank BTN ada Indosat lalu UBIG ada Nokia sama SIP juga beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan BPN atau Basebat Network disini juga Basebat Network mengadakan training yang mana sudah kita jelaskan tadi kemana disini training yang kita buka itu tracknya CCNA sama CCNP jadi buat teman-teman yang sedang preparation exam CCNA ataupun CCNP atau yang ingin mengupgrade sertifikasinya itu teman-teman bisa pantak kami untuk melakukan training track CCNA sama CCNP nah selain track CCNA sama CCNP jika teman-teman mempunyai kebutuhan khusus untuk mengupgrade materi atau skill khusus itu jika teman-teman ingin trainingnya itu materinya materi khusus gitu kan nah teman-teman boleh kontak kami aja gitu nanti di sisi kami akan ada trainer yang membimbing teman-teman untuk melakukan training materi tersebut gitu lalu disini ada produk yang mana kami mengeluarkan beberapa produk produk tersebut berupa buku buku yang pertama ada workbook CCNA yang mana buku ini cocok untuk teman-teman yang sedang belajar CCNA atau buat teman-teman yang sedang mengejar sertifikasi CCNA ini teman-teman bisa jadikan salah satu referensi untuk belajar di dalamnya ini berisikan materi-materi seputar CCNA konsepnya sama lemnya itu sudah include di dalam buku ini dibuat langsung oleh Pak Danuyoto bisa teman-teman dapatkan di official website kami bisa cek aja disitu lalu ada handbook ini handbook MPLS dasar NL3PPN yang mana buku ini juga dibuat oleh Pak Danuyoto untuk buku ini berisikan lab-lab lebih ke lab dari MPLS itu sendiri mana bisa bisa dicek teman-teman bisa cek di official website-nya VPN juga dan buku ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya jadi free jadi kami tidak memperjuabelikan handbook ini lalu ada handbook Zoom Cloud Meeting teman-teman buku ini membahas seputar aplikasi Zoom buku ini dibuat oleh Mas Jeki Hendrian yang dibantu oleh tim bestpad selanjutnya ada handbook bagaimana cara meregistrasi IPPON dengan menggunakan CUCM yang mana buku ini dibuat oleh Mas Itang Azep dengan dibantu tim bestpad lalu ada handbook bagaimana cara staking switch Cisco 3750 jadi buat teman-teman yang mau belajar staking bisa cek handbook ini di website kami buku ini dibuat oleh Mas Danang Kurniawan dengan dibantu oleh tim bestpad oke jadi itu tadi beberapa produk kami bisa teman-teman cek di website kami di www.bestpadminnetwork.com ada beberapa handbook yang kita sajikan secara free gratis bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman baca secara gratis bisa langsung cek aja di website atau bisa teman-teman kepoin kita di beberapa sosial media disini ada youtube facebook sama instagram itu bisa teman-teman cek juga mungkin teman-teman mempunyai pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan itu bisa langsung kontak aja kepada pematerinya Mas Najib ataupun bisa chat aja di grup telegram IT networking jangan lupa untuk besok tetap stay di webinar ramadhan untuk webinar ramadhan sendiri Alhamdulillah beberapa hari lagi menuju akhir hari terakhir tetap tetap stay aja sampai akhir insya Allah akan ada materi-materi menarik di akhir webinar ramadhan pesman kali ini mungkin untuk pertemuan saat ini saya akhiri terima kasih atas perhatiannya salam tantang pulang sebelum replay mohon maaf atas keberangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati